Angka kriminalitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 lalu. Pencurian dengan pemberatan merupakan kasus yang paling mendominasi di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur pada tahun 2018. Pencurian dengan pemberatan merupakan kasus yang mendominasi sepanjang tahun 2018 di wilayah hukum Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan perserilis Polres Tanjung Timur pada Senin 31 Desember, terdapat 66 kasus kriminalitas. 5 kasus tindak pidana yang mendominasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang tahun 2018 yakni pencurian dengan pemberatan sebanyak 25 kasus dengan penyelesaian 12 kasus, pencurian dengan kekerasan sebanyak 4 kasus yang kesemuanya telah diselesaikan, pencurian kendaraan bermotor sebanyak 17 kasus dengan penyelesaian 7 kasus, 1 kasus pembunuhan telah terselesaikan dan penyalahgunaan narkotika sebanyak 19 kasus dengan penyelesaian 7 kasus. Kapolres Tanjung Timur AKBP Agus Desri Sandi mengatakan, jumlah perkara tindak pidana di Kabupaten Tanjung Timur pada tahun 2018 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2017 lalu, di mana pada tahun 2017 lalu terdapat 73 kasus dengan penyelesaian 53 kasus. Banyak seperti tadi saya sampaikan adalah kasus dari pencurian yang biasa paling banyak mengalami peningkatan. Ini langkah-langkah kita, kita akan melaksanakan suatu imbauan kepada masyarakat dan mengaktifkan peran Bapinkam Tipmas, Bapinsa, Kepala Desa untuk sama-sama melaksanakan suatu imbauan kepada masyarakat dan melakukan pencegahan kejahatan, khususnya masalah pencurian.